Ngomong-ngomongin soal kopi nih, Sam. Kebetulan banget, episode kali ini akan ngebahas demang kopi di Korea. Khojong tuh mulai menyukai kopi saat ia berada di Rusia. Makanya, yang diperankan oleh Kim Soyeon terhadap Raja Khojong yang suka sekali meminum kopi. Itu yang namanya Dabang. Kamu pernah denger Dabang nggak? Itu Dabang kalau sekarang orang Korea denger, itu lebih kayak tempat kakek-kakek buat minum. Minum kopi. Karena kalau laki-laki pasti larinya ke Suljip. Kalau di Suljip, di dominasi pasti laki-laki. Kalau perempuan mereka mau menikmati laser timenya, dia mau baca buku, dia mau dengerin musik, dan segala macam dengan situasi yang cozy. Selamat menikmati laser timenya. Ngomong-ngomongin soal kopi nih, Sam. Ya. Kebetulan banget, episode kali ini akan ngebahas demang kopi di Korea. Wow. Kayaknya asik nih ya. Bener banget, Sam. Pasti nih, para draco lovers yang nonton ini, pasti kalian udah pernah pesen Ice Americano. Pasti kan di draco Korea atau film banyak banget kan, Sam. Kalau Ju Ingong pada pesen kayak gitu di kafe. Tung. Nah, jadi aku mau bacain sinopsisnya dulu nih, Sam. Kita akan membahas film yang berjudul Gabi. Jadi, Gabi ini adalah film asal Korea Selatan yang tayang kecil tahun 2012. Dan film ini membahas tentang rencana pembunuhan yang dilakukan oleh barista bernama Tanya. Yang diperankan oleh King Shoyeon terhadap Raja Ko Chong yang suka sekali meminum kopi. Nah, rencana pembunuhan ini didalangi oleh Sadako. Seorang wanita yang berkewarga negaraan Jepang dan dibantu oleh sniper Rusia yang bernama E.H. Gimana tuh orang Rusia bacanya? Langsung aja nih, Sam. Kepertanyaan yang pertama. Dalam film Gabi ini, kan diceritakan bahwa Raja Ko Chong tuh mulai menyukai kopi saat ia berada di Rusia. Dan berencana untuk memperkenalkan ke kampung halamannya. Nah, sebetulnya gimana sih sejarah masuknya kopi di Korea? Apakah sama seperti yang diceritain di film Gabi ini atau gimana tuh? Nah, kalau ngomongin kopi emang seru banget ya. Kan Korea terkenal banget sebagai negara yang kopi itu dia jadi kayak budaya. Jadi, kalau setiap habis makan, pasti ya kopi hancur hapsida. Itu dia jadi budayanya mereka. Nah, ketika melihat film Gabi ini, saya jadi belajar sih sebetulnya tentang Oke, berarti ternyata sejarah kopi di Korea itu juga belum terlalu panjang sih kalau dibandingkan dengan sejarah kopi di Indonesia. Kopi itu bahasanya kenapa yang dipakai Gabi? Sementara kalau sekarang kan di Korea makanya kopi, kayak kita kopi orang Indonesia ngomong. Nah, ini judulnya Gabi karena memang diambil dari bahasa Rusia gitu. Karena memang pertama kali orang Korea kenal kopi itu lewat dari Rusia. Nah, kopi ini sebetulnya asalnya dari bahasa Arab, ini tuh kohwah. Kohwah itu sebetulnya punya makna dua. Yang pertama adalah minuman yang diseduh dari air panas gitu, dari biji-bijian dan diseduh dengan air panas. Itu kopi asal mulanya begitu. Terus yang kedua, arti lainnya itu artinya kuat. Jadi, memang kopi ini dipakai sebagai minuman untuk menambah stamina. Jadi, kayak kalau kita lagi ngantuk kan sekarang gitu ya, yang lagi belajar, mau begadang minum kopi, Jadi, kayaknya jadi lebih punya stamina-nya. Nah, ini asal mulanya sebetulnya bukan di Indonesia, bukan di Korea juga. Jadi, ini dari Etopia. Jadi, orang Etopia melihat ada kucing yang kita kenal sebagai luak, makan si kopi itu. Dan kelihatan si luak ini kuat kok stamina tinggi. Akhirnya kemudian dicari cara dan akhirnya seperti kopi yang kita kenal sekarang gitu. Jadi, kembali lagi ke soal yang ada di film Gojong itu. Memang sejarahnya Korea bisa mengenal kopi itu dari Raja Gojong ini. Yang memang dia taunya waktu dia diasingkan atau ketika dia bersembunyi atau melarikan diri ke Rusia. Kan kalau dilihat dari sejarahnya nih, di film ini kan mengangkat latar waktu tahun 90-an nih. Dan kayak misalnya negaranya tuh Korea, Jepang, dan Rusia gitu. Nah, pada tahun tersebut terjadi peristiwa atau konflik apa sih, Sen? Sebetulnya ini kan adalah masa transisi dari Korea yang masa kerajaan menuju ke Korea di jajah Jepang gitu. Ini Raja Gojong ini adalah raja terakhir dari Korea yang mencoba untuk tetap mempertahankan kerajaan Korea gitu loh. Jadi, ketika itu sebetulnya kalau kamu pernah dengar Nyongsong Hwanghu gitu ya, Ratu Min. Dia adalah ratu terakhir yang sangat menolak keberadaan atau kedatangan Jepang ke Korea gitu. Tapi setelah Ratu Min meninggal, nggak ada lagi halangan yang bisa mencegah tanda kutip Jepang masuk ke Korea. Akhirnya, mau tidak mau, si Raja Gojong ini kan takut ya, karena suruhan Jepang itu benar-benar sudah masuk sampai ke dalam kerajaan. Jadi, dia takut banget nanti ada yang membunuh dia, para pengawal itu dikhawatirkan malah tidak bisa melindungi raja. Akhirnya, mau tidak mau, jadi Raja Gojong lari ke Rusia untuk mencari perlindungan gitu ya. Kalau bahasa orang awam atau rakyat itu ada yang bilangnya melarikan diri, tapi ada yang bilang bahwa itu sebetulnya strategi dari Raja Gojong supaya tetap bisa dia memimpin tanpa dia khawatir untuk dibunuh oleh pesuruh-pesuruh Jepang. Makanya di situ ada tiga, ada Rusia, ada Jepang, ada Korea. Ternyata nggak dari Korea aja gitu kok punya. Dan ini nih Sam, masih berkaitan dengan film Gabi, nah di film ini kan juga ada barista pribadi khusus Raja Gojong nih. Terus, itu tuh bernama Dania. Nah, apakah sebetulnya dalam kerajaan juga ada pekerja sebagai barista pribadi? Terus, di mana sih mereka tuh belajar meracik kopi sendiri, sedangkan kan kalau misalnya dilihat dari sejarahnya, kopi bukan lek, benar-benar berasal dari Korea gitu Sam. Sebetulnya kalau yang dikenal seperti barista sekarang sebagai sebuah profesi ya belum ada sih dulu kan. Karena di Korea sendiri kan belum banyak yang tahu tentang kopi gitu. Makanya peraci kopi ini adalah orang Korea yang kebetulnya memang dia besar dan lahir di Rusia. Dia jago bahasa Rusia dan kemudian dipilih sebagai orang yang dianggap bisa yang mendekati raja. Karena kan kalau raja dengan orang yang sewarga negara gitu ya, mungkin bisa lebih terbuka. Jadi gampang untuk bisa kalau mau dibunuh bisa lewat makanan diracun. Jadi kan kita sering banget ya dengar cerita raja-raja yang meninggal lewat diracun gitu kan. Nah, memang dari zaman dulu pasti raja kan adalah warga nomor satu di sebuah negara gitu yang dia harus dilindungi. Makanya perlu orang yang memang koki khusus atau yang menyiapkan makanan khusus. Nah, kebetulan karena dia memang sukanya adalah kopi gitu dia baru tahu kopi di Rusia makanya dia perlu cari orang yang bisa mengerti kopi. Kalau dilihat dari filmnya juga itu pinter banget sih ngeraci kopinya kayak emang kayak khusus gitu. Tekniknya khusus. Dan ini juga nih Sam, kan secara geografis sebetulnya tanaman kopi kan tidak dapat tumbuh di Korea nih. Nah, terus kalau gitu gimana sih distribusi kopi di negara Korea sendiri nih? Mereka lebih banyaknya sampai sekarang juga import ya dari beberapa negara dari Afrika, dari Indonesia. Beberapa orang Korea yang memang segajah datang ke Indonesia mencari kopi gitu dan kemudian dijual di sana. Nah, bahkan di Starbucks ya di Korea itu ditulis gitu. Ini kopinya berasal dari mana-dari mana dan Indonesia ada ditulis di situ. Jadi, kalau ngomongin kopi sebetulnya ngomongin Indonesia juga sih kalau terkait dengan Korea. Kalau misalnya korea nih yang aku lihat nih Sam, dia juga pinter sama marketing. Kayak selama ini kan pasti draker lover juga ada yang kepikiran, oh luwak white kopi dari korea nih karena artisnya I Min Ho, ya kan? Jadi, sebetulnya saya Sam justru mau ngangkat satu cerita yang seru gitu ya kalau Korea memang dia pinter banget untuk mengemas kopi supaya bisa jadi lebih menjual. Padahal kalau kita tahu dia kan kopinya juga belum dibudidaya secara luar ini di Korea seperti di Indonesia. Di Indonesia kan kayak di daerah Sumatera itu udah terkenal sebagai daerah gitu ya yang menjadi penghasil kopi terbesar di Asia gitu. Di Korea itu belum. Tapi biarpun dia mengambil kopinya di luar, dia mampu mengolah dan kemudian menjualnya lagi gitu. Itu kerennya sih Korea. Sampai sekarang tuh ada banyak merek Korea kalau misalnya di drama korea nih Sam yang aku lihat juga ada yang mereknya Maxim. Nah ini sebetulnya seru nih ya karena gini kalau kita bicara soal perjalanan dari kopi gitu ya dari tadi Raja Kojong gitu ya dari Raja Kojong terus kemudian gimana ceritanya kok bisa rakyat bisa tahu semua gitu ya. Nah ternyata setelah Raja Kojong datang dan memperkenalkan terus muncul tuh yang namanya Dabang. Kamu pernah denger Dabang nggak? Itu Dabang kalau sekarang orang Korea denger itu lebih kayak tempat kakek-kakek buat minum, minum kopi. Jadi itu disebutnya kalau di Indonesia kayak kedai, kedai teh gitu ya di Indonesia kedai teh atau kedai kopi yang dulunya sih sebetulnya tempat orang untuk minum, minum kopi gitu. Nah Dabang ini munculnya tahun 1902 yang pemilik pertama itu sebenarnya seorang perempuan dari warga negara asing, dia dari Perancis gitu. Nah dari situ mulailah banyak gitu muncul Dabang-Dabang yang orang kesitu tuh untuk minum kopi. Nah sebetulnya pada masa penjajahan Jepang itu sempat banyak Dabang yang milik orang Korea itu tutup. Karena ya dilarang mungkin ya sama penjajahan Jepang sampai tahun 1945 nggak ada. Kalaupun ada tempat itu lebih ke tempat buat negosiasi dan segala macem ya itu sebetulnya lebih banyak punyanya Jepang gitu loh. Nah setelah kemerdekaan tahun 1970-an mulai muncul lagi tuh Dabang-Dabang dan tahun 80-an muncul yang tadi kamu bilang, kopi-kopi yang instan, maksim. Akhirnya kopi tuh jadi populer. Jadi oh you hang lagi di Korea. Tahun 90-an akhir lah ada Starbucks. Jadilah ini satu gaya hidup baru. Kamu pernah dengar kata Denjang Neo nggak? Denjang atau Denjang? Denjang Cige? Itu kalau di sini Tauco ya. Kalau bahasa Indonesia Tauco. Neo itu perempuan. Jadi perempuan Tauco. Ini saya juga waktu itu nggak ngerti kenapa kok ada sebutan perempuan Tauco kalau dalam bahasa Indonesia. Denjang Neo. Nah Denjang Neo ini sebetulnya satu kata yang populer di tahun 2000-an untuk menyebut orang-orang di usia 20-30-an tahun. Yang dia modern, terus dia bebas. Dia itu punya cita rasa untuk menikmati hidup. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang secara ekonomi sudah agak lebih mandiri dan kemudian senang untuk minum kopi. Kopinya di mana? Di tempat yang kayak Starbucks. Jadi mereka punya laser time yang merepresentasikan feminisme, feminitasnya mereka gitu. Jadi lucu karena di tahun 2000-an ini kopi ini menjadi simbol feminisme, gerakan feminisme melawan maskulinitas. Kenapa? Karena kalau laki-laki pasti larinya ke suljib. Kalau di suljib, di dominasi pasti laki-laki. Kalau perempuan mereka mau menikmati laser time-nya, dia mau baca buku, dia mau dengerin musik dan segala macam dengan situasi yang cozy, tempat yang enak, internetnya lancar. Yaitu di cafe, di Starbucks. Makanya itu muncul perempuan-perempuan yang memang setelah kuliah misalnya atau kerja mereka minum kopi di Starbucks. Jadi kenapa sekarang akhirnya banyak cafe muncul di dekat-dekat kampus? Karena pengaruh dari tadinya Denjang Nyo. Dan kemudian kenapa juga banyak di sekitar perkantoran? Karena setelah mereka makan, mereka mau masuk kerja lagi, mereka pada ngopi dulu. Jadi ini satu budaya yang menarik. Makanya kelihatan banget tuh kalau di drama, yuk kita minum. Biasanya apa? Ice Americano. Nah gitu nih, Dracor Lovers. Jadi kalau misalnya kalian nih ditanya ke teman-teman, eh mau ke mana? Mau ke Dabang alias ke Warkov gitu. Kalau di sini tuh Warkov, Dracor Lovers namanya. Iya. Jill Moon, majimat Jill Moon. Kan kalau dilihat ke masa sekarang, itu tuh bukan Korea aja ya. Yang memiliki budaya nongkrong sambil minum kopi. Nah di Indonesia kan juga ada nih yang kayak gitu. Kayak, eh nongkrong yuk di sini gitu. Nah, kira-kira apa ada perbedaan antara budaya minum kopi orang Korea sama di Indonesia tuh kira-kira ada nggak sih, Sang? Kalau balik ke sejarah, sebetulnya kalau di Indonesia, budaya ngopi di Indonesia tuh biasanya laki-laki ya. Kalau ngopi-kopi pagi-pagi gitu ya. Kopinya biasanya hitam kalau di Indonesia. Terus yang ngobrol biasanya bapak-bapak gitu ya. Atau kalau di Indonesia juga seringnya nongkrong-nongkrong. Kalau jaman dulu, jaman si skamling, bapak-bapak pada ngopi di situ sambil jagain wilayahnya gitu. Nah sekarang Indonesia itu sebetulnya menurut saya terpengaruh juga dengan kafe di Korea. Nah, jadi Yuheng-nya Korea Cafe itu, itu kan di dua ribuan pertengahan gitu ya, sampai menjelang akhir. Dan di Indonesia, dua ribu sepuluan ini sekarang lagi rame banget nih, dua ribu dua puluh. Kalau kafe di mana-mana di rumah saya aja, ada banyak gitu kafe. Dan yang nongkrong, anak muda. Ini berarti kan ada perubahan terjadi. Kenapa bisa begitu? Itu saya rasa salah satunya adalah pengaruh dari drakor. Yang mereka ngeliat, oh oke ternyata kafe itu bisa dibuat sesuatu yang seru. Jadi bukan tempat nongkrong bapak-bapak kayak tadi gitu ya. Satpam gitu ya. Kalau kopi hitung kan biasanya identiknya dengan Satpam dan yang lain-lainnya. Sekarang anak muda sih sebetulnya lebih banyak yang nongkrong di kafe. Dan akhirnya banyak barista-barista gitu. Yang sekarang udah mulai milih sebagai satu jobnya dia gitu. Sebagai, oke aku adalah barista. Anak muda zaman sekarang termasuk aku nih. Aku tuh emang lebih sering nongkrongnya di kafe-kafe. Apalagi kalau misalnya ada tugas. Nggak mau misalnya di rumah kan kayak aduh. Kalau misalnya ada yang di rumah, kerembahan. Ada kasur gitu kan keganggu. Jadi kerjain tugas yuk di kafe jadinya gitu. Nah itu dia nih, Drakor Lover. Tadi itu adalah pembahasan dari film Gabi. Nah buat Drakor Lover yang belum nonton film Gabi. Cari aja banyak banget ada di website-website. Atau nanti kita kasih linknya di description box. Nah buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pokoknya komen juga kita harus ngebahas film atau drama Korea apalagi. Oke? Aku Milei. Dan... Bye Eva. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Terima kasih.